Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam batu akik disini di video kali ini saya akan mereview satu persatu koleksi batu akik jenis pancawarna beberapa beberapa item yang kita lihat itu ada jenis pancawarna yang mungkin dari berbagai daerah nah nah lanjut sekarang kita langsung saja review satu-satu aja ya kita lihat motif kita lihat keindahan akiknya ini sebagian hanya koleksi nah ini salah satu jenis batu akik dari Tegal Jawa Tengah yang saya dapat kalau biasa disebut namanya Apik Sungkai dia teksturnya lembut bisa kristal tapi dari segi warna hijau dia masih kuat jadi jasper badara kemudian lanjut ini juga PW hitam yang saya dapat dari daerah Tegal Jawa Tengah dia kalau biasa disebut batu akik ini sebutannya batu stabilo kemudian lagi lanjut ini juga saya dapat dari daerah Purubalingga Jawa Tengah juga biasa disebut Clowing River gitu ya PW Clowing gitu motif-motif apalah terserah yang penting suka ya lor kemudian ada lagi ini dari purbalingga Jawa Tengah juga lewek kembang katanya biasa disebut dia teksturnya apa ya seretnya jadi agak rapet gitu ya cuma mungkin kurang varian di warnanya aja nah kemudian lanjut jenis batu yang sama saya dapat juga dari Tegal Jawa Tengah yang biasa disebut dengan batu stabilo jadi kalau batu stabilo itu dasar warna batunya memang hitam nah dari hitam itu dia natural jadi gimana ya nih seperti yang di video ini Hai jadi warna apa ya biru itu dia hidup Hai ah semakin lama semakin lama dia hidup Oh ya kita lanjut selanjutnya Hai nah ini sama juga batu stabilo Hai nah jadi emang warnanya gimana ya dominannya yang sering saya alami jadi di bagian putih itu Hai eh tumbuh eh bukan tumbuh apa ya berubah warna jadi biru gitu tuh alami memang proses beberapa kalau minggu atau minggu atau bulan gitu lah kalau misalkan batu belum dipoles kincelong seperti ini kita taruh aja dari luar ruangan apa di luar ruangan gitu nanti ke tumbuh gitu kebukan tumbuh apa ya Hai berubah warnanya birunya agak 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 di warna birunya keluar emang Hai terus kemudian nih Hai batu pewek yang saya dapat dari Hai berubah hingga Klawing River di luar ruangan cuma beberapa warna gitu itulah ya tapi yang penting suka lah kemudian lanjut nah ini ya sama juga batu yang biasa disebut Apek Sungkai dari yang saya dapat dari Tegal Jawa Tengah kemudian lanjut lagi sama juga ini Hai yang saya dapat juga dari Tegal sama Hai nah itu baku batunya gimana ya dia agak rapuh beberapa di bagian warnanya nggak nggak semua di warna itu batunya rapuh tapi emang itu ada beberapa ada beberapa di bagian warna yang memang di batu ini rapuh gitu walaupun udah dipoles pas udah jadi ke gimana ya udah jadi kinclong kita nggak pernah pakai tahu-tahu batunya agak Hai retak dalam gitu kemudian lanjut nah ini juga sama batu apik sungkai Hai seperti yang sebelumnya tadi saya saya ucapkan Hai ucapkan jadi ada bagian batu yang Hai agak sedikit rapuh gitu ya kalau Hai yang sebelumnya saya review Nah kalau ini dia agak apa ya agak kuat gitu materialnya Hai makanya tadi saya bilang nggak semua materialnya itu rapuh ada yang kalau ketemu rapuh ada yang ketemu ya gini mulus padahal enggak berada dipakai cuma ditaruh aja buat koleksi masih bagus mulus Hai ini juga sama apik sungkai Hai kita lanjut lagi Hai masih sama juga apik sungkai hai 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 kemudian kita lanjut lagi nah ini juga sama saya dapat dari Tegel Jawa Tengah yang biasa disebut batu stabilo Hai kemudian kita lanjut lagi Hai nah ini juga sama saya dapat dari Tegel Jawa Tengah mirip stabilo tapi tekstur materialnya ini juga agak beda ya ya materialnya enggak Hai hitam pekat kain yang sebelum-sebelumnya tadi hai 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 bisa dilihat Hai kemudian lanjut lagi nah ini saya dapat dari Hai Jawa Barat mungkin ya batu garut hai 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 teksturnya Hai beda sama batu Hai apik sungkai sama batu klawing sama batu stabilo Hai hidunginan tembus kristal Hai kemudian Hai nah kalau ini juga saya dapat dari Tegal sama Tegal Jawa Tengah batu apik sungkai hai 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 kalau kita perhatikan agak mirip sama batu garut kahli apa ya gitu Hai kemudian lanjut Hai nah ini saya dapat dari orang garut batu garut kemudian yang terakhir nah ini batu pancawarna kembang setaman yang dulu pernah naik daun Hai nulis sempat kepincet sama batu ini Hai apa ya karena mungkin diwarna juga oke Hai tadi Hai serat juga mutel di serat juga menggambarkan motif ya motif apa aja seselera kata-kata kolau kata saya Hai dia suka bagus itu makanya saya sam saya simpan sampai sekarang hai 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 nah itulah beberapa Hai batu akik jenis pancawarna yang sudah saya review kan semoga bermanfaat semoga tetap makin jaya hai 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 dan semoga perbatuan Indonesia makin maju terus ya lor Hai salam hobi Assalamu'alaikum Warorematullahi wabarakatuh Hai selamat menikmati